Intro Saya seorang mahasiswa dan mencoba berhijrah dan istiqomah Tapi saya dianggap aneh oleh teman saya dan sebagian keluarga Bagaimana kiat untuk istiqomah Zat? Oh iya, emang ini zaman, zaman orang yang berbuat baik itu dianggap aneh Ya saya suka sengaja mempraktekan di hadapan masyarakat ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan Ya, saya kalau umroh sampai di Mekah atau Madinah itu saya sholat di kosor Saya ikut imam 4 zuhur, kemudian saya tambah asar 2 roka Kalau orang lihat, wih, Ustadz di kosor, males banget lah Males dia bilang, sunnah dia bilang males Ini zaman Saya pernah ngajar di sebuah bank Saat itu ini kisah nyata Selesai sholat Ada orang celangak-celinguk Anak muda dua nih, ngeliatin masjid Saya lagi pakai sepatu, saya tegor Ada apa? Oh enggak pak, cari teman ini Enggak lama temannya keluar dari masjid Ditanya, lu dari mana bro? Sholat Kata yang nanya ke temannya Wih, gile sholat Sholat dibilang gile nih, 2018 Masya Allah, ini zaman ini Jadi kalau antum menegakkan sunnah Di zaman yang seperti ini Kalau covid adalah jamri, kata Rasul Kayak megang bara, betul Antum masih muda, udah pakai jenggot Dulu gak pakai Anak gaul, tongkrongan Hilang 2-3 tahun Balik ketemu teman lagi Udah berjanggut Temannya bengong Lu ngapain? Ngapain? Bingung Kenapa? Itu akar gigi Akar gigi Keluar-luar Ya kalau ustaz-ustaz sekarang sih agak aman ya Kami sejak tahun 2004-2005 mengajar Dulu masuk ke instansi Itu pasti di foto kami dulu Saya pengajar 54 instansi di Indonesia ini Dulu seperti itu Masuk itu udah Foto kanan, foto kiri Masuk itu Ampe yang foto sudah ikut kajian sekarang Dia kalau bilang Saya kalau ingat saya motor Maksudnya malu dulu Jadi aneh-anehan Saya pernah pakai motor Ban pecah Saya dorong itu motor Enggak jauh ada tukang tambal bang Tambal ban itu orang Batak Silai lah Silai kita silai Saya datang Lai, tolong Lai Ya Sambil ditambal Dia ngeliatin saya Mungkin saya berjenggot kali ya Kenapa enteh? Itu berapa lama itu bang? Wah, kalau lama saya lupa lah Berapa lama lah Kenapa ya bang? Emang harus berjenggot bang Ya orang laki harus berjenggot Enteh agamanya apa? Si Kristen Yesus bewok Urusan apa? Urusan apa emang bewok Iya, saya pantas enggak bang ya Begini aja lah ya Enteh merenung sebentar coba Enteh bayangin singa Tau singa? Iya bang Singa kan gondrong tuh Kalau bawahnya dicukur-cupur Iya bang ya Begitu Saya bilang Udah terus ya Tambal ban Jadi entehnya harus pede Islam ini asik Jangan dibikin ruwet Harus teges Jadi kalau enggak kita dikucilkan sama orang Udah enggak apa-apa Ini anak muda pakai jenggot Belipet Takut enggak laku Bangga dengan sunnah Ulama semua berjenggot Betul? Kecuali ulama sekarang Badi dicukur jenggotnya Betul? Takut kayak tusuk sate Ya Bahkan sampai saya kaget Hasim Asari Jenggotnya dicukur Masya Allah Ajik betul Kenapa? Pimpinannya bentuknya Jenggot sekarang Sampai segitunya Sebutkan satu ulama Yang tak berjenggot Sebutkan Semua berjenggot Kita punya ulama-ulama hebat Dari pangeran di Ponogoro Tuanku Imam Bonjul Tuku Umar Sultan Hasanuddin Se-Muhammad Toha Dan lain sebagainya Wallahi Semua berjenggot Karena mereka menegakkan sunnah Wasasawarif Waful leha Tipiskan kumis Panjangkan jenggot Jangan takut Dibilang aneh Yang aneh yang enggak menegakkan sunnah Anda pakai pakaian yang syari Dibilang aneh Yang aneh yang enggak paham syari Ayo bangkit Anak muda Bangga dengan sunnah Makanya Sejarah dipelajari Jangan keduluan masuk Apa Pak Pahlawan-pahlawan Superhero Hayalan Kufar itu Saya pegel banget Anak sekarang Anak sekarang Itu lebih kenal yang namanya Robin Hood Ketimbang Sa'ad bin Abi Wakos Betul Mereka lebih kenal yang namanya Rembo Satu sampai empat Rembo bohong Yang enggak pernah kalah perang Namanya Khalid bin Walid Betul Masya Allah Anak sekarang jarang paham Ini yang jago pedang Bukan Zoro Ali bin Abi Talib Hamzah Menebas musuhnya langsung Mereka enggak ada yang paham Eh malah dimasukin dengan keanehan-keanehan Bapaknya ngaji di pesantren Ibunya ngaji di pesantren Kakaknya di pesantren Anak yang kecil Pakai baju siluman kawa-kawa Speederman Betul Siluman kampret Batman Masya Allah Hei kan ada aja yang beli Itu ya Ini terjadi Bukan tidak Dulu siluman itu kabur Sama orang Islam Sekarang orang Islam mirip siluman Masya Allah Ini sudah tahu Malaikat enggak masuk ke rumah yang ada patungnya Ini orang tua di rumah Anak ada semua Yang hanya dinosaurus Tirek Macem-macem Ada itu Itu kan patung Bu Kenapa di rumah Siapa yang beli Ini hadiah Eh enggak ngomong beli apa Hadiah Ada patung Malaikat enggak masuk Ini-ini kita nih Ya Padahal yang kita butuhkan ini Praktik dalam keimanan Makanya penting Udah enggak usah takut Dibilangannya Ya Ini Mudah-mudahan manfaat Insya Allah Nanti ya Untuk Untuk